25 tahun menjadi saksi perjalanan Indonesia dan dunia. Inilah Liputan 6SJTV. Aktual, tajam, terpercaya. Halo, selamat pagi. Apa kabar saudari pagi ini? Yulia, apa kabar? Baik, sedang sekali. Semangat sekali, David. Semangat sekali ya pagi ini ya. Spesial dan ini kita terlihat berbeda. Apalagi studio kita juga berbeda ya. Setnya berbeda. Kalau tadi kita lihat grafis bumpernya juga berbeda. Karena memang ini adalah hari yang seset spesial. Karena 20 Mei 2021 kali ini. Liputan 6SJTV genap berusia 25 tahun, Yuli. Benar sekali, David. 25 tahun sudah Liputan 6Pagi. Bersama-sama dengan saudara semua yang ada di rumah. Liputan 6Pagi, siang, petang, malam. Selalu menyapa saudara semua dengan sejumlah informasi aktual. Tajam, terpercaya. Tapi ngomong masalah spesial. Ternyata hari ini biasanya kalau Liputan 6Pagi cuma saya dan Yuli atau berdua. Tapi sekarang rame-rame ini siarannya. Benar sekali. Jadi tidak hanya kita berdua di studio. Tapi ada juga teman-teman kita di Liputan 6Pagi kali ini. David, Jati dan juga Doro. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Asik banget itu ada kue sebenarnya. Ini kita sedang menyiapkan sesuatu tentunya untuk hari yang spesial ini ya, Jati ya. Betul. Lagi kan dikatakan spesial. Bumpernya sudah spesial. Kita juga ada spesial di sini. Bersama Seth Kies juga di sini. Halo, Chef. Pagi, Chef. Chef, ini kasih bocoran. Buat David, buat Yuli, ini juga pemirsa semuanya. Kita mau ngapain, Chef? Kita mau bikin kue yang bertemakan dari, apa? Kita ngambil dari warna nuansa Liputan 6. Wow, luar biasa nih. Jati, dari tadi saya lihat juga ini ada logo. Liputan 6. Logo khas dari Liputan 6. Yang nanti juga akan ditambahkan di mana kita kurang tahu. Nanti hasilnya akan kita lihat sesaat lagi. Nah, ini akan kita proses selama satu jam. Sementara kami proses, silakan David dan Yuli untuk menyampaikan informasi. Oke, sambil menunggu kuenya seperti apa, kita akan simak sederhana inilah informasi utama kami di Liputan 6 Pagi hari ini. Kebakaran Melanda Pasar Sindakasi Cigasom Bajalengka, Jawa Barat pada Rabu Malam. Nekat bersuah foto di Karang saat gelombang tinggi sepasang suami istri terjatuh ke laut pantai selatan di Sukabumi, Jawa Barat. Pasca Libur Lebaran Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Pemayoran Jakarta Pusat Mengalami kenaikan jumlah pasien. Menghadirkan informasi aktual tajam terpercaya hari ini, sodara Liputan 6 SCTV tepat berusia 25 tahun. Kami awal informasi pertama, sodara kebakaran Melanda Pasar Sindakasi.